Oke, welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke, saya gak mau berlama-lama teman-teman ya Saya mau memberikan ini saja ya Apa ya, bisa dibilang Pandangan ke teman-teman semuanya ya Khusus buat teman-teman yang main micin yang jangka panjang ya Saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman Karena ini apa ya Secara gak langsung ya kita diajar berinvestasi teman-teman Tetapi yang sangat-sangat aman ya teman-teman Tapi sekali lagi ya tetap dior ya Gunakan uang kalian juga sebijak mungkin ya Karena disini artikel kali ini ya Bisa membuka lah ya pikiran kita Apalagi ini khusus buat teman-teman yang masih muda ya Yang baru lulus SMA mungkin kayaknya cocok banget ya Karena saya mengikuti ini juga teman-teman ya Oke, sebelum kita masuk teman-teman Kita cek harga ya Hari ini Bitcoin naik ya 1,70% Dan akhirnya bisa menjebol 20 ribu Sekarang posisi sudah di 21 ribu 200 teman-teman pasar membaik dan overall membaik ya Terutama Siba ya Bong juga FTT ya Dan lain-lain ya 90% semua aset sedang dalam keadaan baik teman-teman ya Tapi sekali lagi ya kita belum tahu ke depan Apakah ini bulis akan lama atau singkat ya Yang penting gini teman-teman ya Pinter-pinternya kita lah ya Kalau seandainya kalian sudah profit Kalian mau take profit silahkan teman-teman ya Tapi sekali lagi kalau boleh pesen ya Kalau mau take profit jangan 100% ya Tetap disisahkan ya Kira-kira seperti itu Supaya kalau dia turun lagi kita bisa nyerok lagi Oke Kita langsung bahas teman-teman ya Seperti yang saya bilang di awal Ini mungkin hanya sedikit sharing ke teman-teman Dari Michael Seiler teman-teman ya Ini bagus banget ya Kita langsung masuk saja Abis itu kita bahas Oke apa yang akan terjadi pada Bitcoin selama 8 tahun ke depan Ini penting ya Nah disini salah satu pendiri mikrostrategi ya Membahas dimana dia melihat Bitcoin dalam 8 tahun ke depan Let's say kita berbicara 8 tahun ke depan untuk aset cryptocurrency terbesar yaitu Bitcoin ya Sedangkan notabene kita tahu Bitcoin adalah mother of crypto Kalau dia naik pasti 90% ikutan ya teman-teman Kalau dia turun pasti semua turun ya Tetapi kalau kita berbicara ke depan Ini prediksi dari Michael Dari apa Michael Seiler ini teman-teman Ini sangat bagus Itu kenapa dari awal saya bilang Buat kalian yang masih muda Yang mungkin ya Belum berkeluarga ya Ini sangat cocok Taruh lah ya Contoh kalian sudah sekarang berusia 18-20 tahun Kalian kalau ngehold aset ya 8 tahun ke depan Itu saya rasa ini ya Saya rasa sangat-sangat worth it teman-teman ya Dan ketika mungkin kalian pas menikah aset kalian sudah gede ya Tapi disini Saya mau ambil di token murah Murah ya Token micin atau mem token Bisa dibilang seperti itu Tapi kita ambil ratenya 8 tahun Nah disini Apa namanya Prediksi ya Atau Analisa dari Michael Seiler ini teman-teman Nanti ke depan Di 8 tahun ke depan Akan ada adopsi Kelembagaan ya Jadi mungkin dari Berbagai lembaga di dunia Bakal mengadopsi Cryptocurrency Tapi sekali lagi teman-teman ya Saya memandang ini Bukan di Bitcoin Kalau Bitcoin Sekarang aja sudah terjadi Gitu loh teman-teman ya Jadi mari kita berbicara Aset-aset kalian seperti Loon, Siba ya Apa namanya Bryce ya Baby Doge Dan lain-lain ya Yang Yang micin-micin Yang kalian pegang saat ini Kalau kita berbicara Hold 8 tahun ke depan Saya sarankan ya Saya sarankan Kalian itu Prepare nih Contoh nih ya Prepare Yang tidak dijual selama 8 tahun Yang harus kalian Hold sampai 8 tahun Siba Siapkan 1 juta coin Oke Loon Siapkan 1 juta coin Dan lain-lain Siapkan semua 1-1 juta coin Saya rasa itu Modal kecil banget Teman-teman ya Kalau setakat 1 juta itu Modal Apa Itu kecil banget ya Bukan 1 juta rupiah ya 1 juta dalam bentuk coin Contoh kalian beli Siba ya Berapa dolar Dapat 1 juta Ya sudah Gitu loh ya Gak usah diganggu-gugat Itu semua ya Sampai 8 tahun ke depan Jadi semua coin micin kalian Kalian isi 1-1 juta tuh Isi 1-1 juta Tapi Coinnya ya Bukan Bukan rupiahnya Bukan dolarnya Bukan ya Terus kita lihat 8 tahun ke depan Karena teman-teman Menurut dia disini ya Adopsi institusional Adalah salah satu Pendorong pertama dari situs Penyimpanan global aset digital Di tahun-tahun mendatang ya Jadi disini Pendukung bitcoin Percaya adopsi institusional Dimungkinkan Melalui ucapan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi Amerika Serikat Atau CFTC Kalau di sini Bapak-bapak Komisi Sekuritas dan Penukaran Atau SEC S-E-C Dan keputusan oleh Lembaga Keuangan Tradisional Jadi memang mereka Ada cuan ke depan Teman-teman Yang memang melihat Aset kriptokuransi Terutama bitcoin Bisa Untuk grow up Lebih tinggi Di 8 tahun ke depan Disini Michael Sallor Dia menyebutkan Beberapa lembaga Keuangan tradisional Seperti BlackRock Dan Fidelity ya Yang baru-baru ini Mulai merangkut bitcoin Karena potensinya Meskipun sebelumnya Menjauhkan diri Dari aset tersebut Nah kalau kita Berbicara fidelity Fidelity ini teman-teman Ya dia paling lengkap Dia sediakan komoditi Semua jenis komoditi Di dunia Dia sediakan ya Si Fidelity ini Dia kayak bursa ya Bursa Kalau kita disini Bursa efek lah Tapi dia besar banget Teman-teman Sudah ada Kripto di dalamnya Tapi untuk saat ini Di Fidelity ini teman-teman Aset kripto yang ada di dalam Hanya dua Ethereum dan bitcoin Nah itu kenapa ya Dimasukin sama Michael Sallor Teman-teman Karena kalau kita Berbicara 8 tahun ke depan Bisa jadi Siba Inu Sudah ada di dalam Fidelity juga Ya ataupun Coin-coin lain Sudah masuk Fidelity Tapi yang baru di lobby Kenapa saya berbicara Siba Karena yang di lobby ya Yang sudah pernah melobby Fidelity adalah Siba Tidak menutup kemungkinan Ketika market Semakin ke depan Baik Teman-teman Teknologi ya Dan Utility ya Use cash Dari semua token-token Bicin yang kalian pegang Sudah membaik Ya bisa jadi akan Terjadi adopsi besar-besaran Ya dari Fidelity Mungkin dari BlackRock Dan lain-lain ya Intinya ini 8 tahun ke depan Let's say Kalau sekarang kalian baru Kalaupun sekarang kalian Sudah punya anak Umur setahun ya Umur 8 tahun kemudian Atau umur 9 tahun ya Kalian sudah bisa memanen Dan saya yakin 100% pasti naik Kalau dalam jangka waktu 8 tahun Dihitung dari saat ini Ya Oke dan disini Ini sudah Saya mau bahas Yang sangat-sangat lengkap Disini Yang sangat-sangat penting Teman-teman Terkait dengan 8 tahun ke depan Di dunia kripto Nah disini ada Quotenya teman-teman ya Menurut Saylor ya Mengembangkan aplikasi pembunuh Atau seperti dompet petir Yang memindahkan Dolar digital ke bitcoin Serta menukar masuk Dan keluar dari mata uang lokal Akan menciptakan permintaan besar Untuk aset tersebut Ya Saya hanya mengembarkan disini Seperti pada tahun 1991 Anda memiliki IP TCP Ya Dan kami memiliki internet Tetapi tidak banyak orang Yang menggunakannya Betul Ya diambil contoh ke internet Dulu orang berpikir Apa sih internet Pada tahun 1994 Teman-teman Anda memiliki browser Netscape Dan sekarang itu adalah Aplikasi pembunuh Untuk internet Dan segera Anda memiliki 100 juta orang Pengunduh browser itu Dan itu terbakar Katanya Seperti itu teman-teman Jadi prediksi-prediksi dari awal Bakal membawa Hoki di kedepan Teman-teman Tapi ini bukan berbicara Hoki yang halu Teman-teman ya Karena disini ya Saya mengambil Apa ya Saya mengambil contoh ya Dari awal terbentuknya Cryptocurrency 2009-2010 Let's say ya Di tahun saat ini Harga sudah Seperti ini Tapi kita tidak berbicara Bitcoin Karena Bitcoin saat ini Memang sudah tinggi Teman-teman ya Tapi Adopsi global itu Selalu Menuju ke Bitcoin Dan Ethereum Dan tidak menutup Kemungkinan Di 8 tahun ke depan Seperti yang saya bilang Di awal Ketika Anda menyiapkan Siba Ketika Anda menyiapkan Mungkin Saitama Pokoknya yang murah-murah Kalian sediakan 1 juta 1 juta coin Saya rasa ya Kalau kalian Atau Selain saya gini lah ya Kalian siapkan Uang 1 juta Terus kalian Bagi 10 aset Jadi 100 ribu Buat coin A 100 ribunya Buat coin B Sampai 10 Jadi 1 juta Coba kalian deposit 1 juta Atau yang punya 1 juta Kalian bagi 10 Dan pilih aset-aset Micin Dan hold Sampai 8 tahun Gak usah dijual-jual Saya rasa Terlalu konyol Kalian itu Apa namanya Cuma 100 ribu rupiah Terus kalian mau dijual Itu lucu sekali Jadi ini Masukan dari Michael Tyler ini Yang menurut saya Sangat-sangat Masuk akal Dan bisa Memberikan hasil Yang maksimal Untuk kita Holder-holder Yang Apa ya Yang modalnya Tidak seperti Wells-well Seperti paus-paus Mungkin kalian punya Modal 10 juta 20 juta Dan lain-lain Itu silahkan Kalian gunakan Sebagaimana Yang kalian mau Tetapi Kalau boleh saran Mengikuti Prediksi dari Michael Tyler ini Ya sisipkan 1 juta rupiah Terus bagi 10 coin Jadi setiap coin Itu 100 ribu rupiah Dan kita lihat Sampai 8 tahun ke depan Oke Saya sih sudah coba Sudah lama Seperti ini saya Jadi Kalian Kira-kira bagaimana Masuk Enggak Tapi sekali lagi Ini bukan ajakan Teman-temannya Ini bukan ajakan Kalau kalian mau ikuti Silahkan Kalau enggak juga Enggak apa-apa Oke semoga bermanfaat Teman-teman Semoga sehat Dan sukses selalu Buat kalian semuanya Semoga bermanfaat